Hai sore teman-teman semua ketemu lagi bersama kami family homestay campervan sore ini kami akan berangkat lagi yang rencananya rutinnya ini kita mau ke sumbar terus mau lanjut ke sungai penuh sungai penuh Jambi ya teman-teman jadi persiapan-persiapan untuk tour kita nih ada beberapa apa ya nih kita persiapkan nih yuk kita tengok yuk ini udah kita standby kan oli ya tadi ya tadi oli udah kita beli nih oli cadangan satu liter apabila kokoh mobil kekurangan oli nanti ya ini ada oli for steering kita standby kan nah terus eh ini baju-baju kita udah kita standby kan semua di dalam ini baju anak-anak semuanya ya terus ini tempat penyimpanan barang-barang sekalian juga di di bawah-bawahnya juga Nyan ini ada baju ini ada makanan sedikit kita taruh di sini terus yang di lemari ini ah yang di lemari ini kita taruh sebagian ya di sini ada makanan ini ada makanan anda kerupuk terus ada snack snack terus disini ada lemari pakaian nih dua lemari ini kita pergunakan untuk pakaian ya teman-teman ah terus apalagi ya Oh ya terus obat-obatan kita selalu standby obat-obatan ini kita ada bawa semacam intunal ada ada fresh care terus ada sirup obat sirup terus ada embos embos kita ada standby juga ya di dalam ini dalam ini mungkin embosnya terus ya macam-macam lah ya peralatan untuk apa kita untuk obat-obatan kita di jalan nanti terus nih tong sampah untuk tempat sampah di mobil kita Oh ya satu lagi ini nih kita di bawah ini di bawah kasur ini ada ini ya ada lemari lagi nah ini ada pakaian juga nih teman-teman sini ada kita taruh pakaian sama yang di sini ada juga nih cuman agak susah bukanya ya nggak usah kita buka lah pokoknya ini ada lemari lagi nih ini ada tempat penyimpanan maka pakaian disitu untuk tempat pakaian kotor nanti ya Nah ini panel surya kita ini sekarang pengisiannya udah 12,6 nih baterainya udah full ya selama perjalanan tadi kita dia mengecas terus pakai cahaya matahari terus eh ini ada satu satu lagi pengecas yang kita buat nih inverter inverter yang 500 watt fungsinya eh untuk nih larinya ke sini ya nih inverter ini gunanya untuk mengecas aki yang disini juga ya sama fungsi kayak panas surya jadi ini ngecasnya disini seret lalu nih cok oh pengecas baterai nah ini pengecas baterainya ya ini ini jadi fungsinya ini apabila di saat malam panel surya nya tidak bekerja jadi pengecas baterai ini yang berpu yang yang bekerja untuk mengecas aki ini jadi eh kita bisa dua fungsi ya kalau saat siang dia bisa mengecas menggunakan panel surya terus kalau malamnya baru kita menggunakan panel surya apa ini inverter pengecas baterainya teman-teman terus coba kita tengok lemari bagian belakang sana teman-temannya yuk kita tengok lemari bagian belakang nah untuk lemari bagian belakang ini tetap yang di bagian ini kita taruh bagian piring-piring ya bagian piring-piring peralatan peralatan masa atau makan kita ya sini ada kerupuk kita bawa tuh cemilan kita di jalan nanti ya itu ada sendok segala macam disitu ya oke kita kunci terus yang di sini nih yang di sini nih sini ada kuah sama minyak makan nah untuk lemari bagian bawah ini kita ada kompor-kompornya kita taruh di lemari sini ya nah untuk yang di sini nih ada kuali kita khusus taruh sini terus disini ada karpet-karpet kita tiga-tiga kita ya ini ada hemok kita ini ada camping kita ya Pak camping kita di sini kita taruh oke jadi itu aja tuh persiapan kita tuh turinnya teman-teman ini sebentar lagi kita mau melanjutkan perjalanan kita ke negara sumbar Sumatera Barat ini tadi mobil udah kita servis udah kita ganti oli filter-filter solar sama eh apanya ya eh filter oli kita ganti semuanya udah terus untuk ban belakang itu kita ganti ya kita menggunakan ban ente ini baru kita beli bannya nih semalam ya kita beli ya ini profil bannya nih ini 215 65 16 ring 16 jadi ini ban ini sangat membantu kita di saat perjalanan jalan licin ya oke saya sengaja saya ganti ban ini Oke teman-teman sekarang kita mau lanjut lagi perjalanan kita ya ini kita mau berangkat lagi nih ya kita berangkat lagi yuk ayo dek ya selamat menikmati sekarang ini kita berada di daerah petapahan namanya ya ini jalannya hancur ya teman-teman disini sekarang ini udah jam 6 kurang 6 sore ya kita tadi dari Dumai sekitaran jam berapa ya jam 12 jam 12-an lah mungkin ya ini sekarang kita lagi menelusuri jalan petapahan ya jalannya memang seperti ini nih karena banyak dilewatin truk-truk tanki disini ya jadi jalannya itu hancur bisa teman-teman lihat kan ini jalannya hancur ini kalau udah hari hujan ini udah susah nih untuk dilewati sama mobil-mobil apa mobil-mobil pribadi selamat menikmati sekarang udah jam 7 malam nih teman-teman kita mau istirahat dulu disini ya di dekat masjid al-khairat petapahan jadi itu masjidnya kita mau sholat maghrib dulu disini ya habis sholat ini kita mau cari dapat makan karena tadi belum makan tadi siang belum ada makan ya makan tadi sih jam 11 jadi ini kita belum ada makan oke nanti kita sambung kita mau sholat dulu sebentar ya malam nih kita udah siap sholat jadi kita mau lanjut lagi perjalanan kita ya ini kita mau cari tempat makan dulu ya teman-teman sekarang udah jam 7 kurang kita mau cari makan malam lagi ya oke ayo kita lanjut lagi makan makan-makan ke lagi lapar kak makan malam ke lagi kak depan mana makan malam ke lagi kak 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 kita makannya di sini aja di dulu kita mau makan nasi dulu ya enak udah lapar semua jadi malam ini kita mau makan di sini dulu ya di jalan lintas Bang Kinang ini karena kita udah pada lapar semua nih jadi kita mau makan malam dulu ya di jalan Bang Kinang ini ya kita mau makan nasi lagi dulu ya teman-teman nih udah lapar semua nih jadi kita malam nih berhenti di sini sebentar habis makan nih baru kita lanjut lagi go perjalanan kita kakak mau apa sambal ya adek mau sambal apa yang mana kakak mau yang mana sayur sayur ayam lah yuk sekarang kita mau lanjutnya kita udah selesai makan sekarang nih udah jam setengah sembilan kita mau masuk ke mobil lanjutkan lagi ya perjalanan kita arah sumber kita ke mobil lanjutkan terus ya selamat menikmati sehingga dulu ke Alfamat itu ya tapi jalan itu cuman nih sekarang nih malam ini lagi mati lampu nih teman-teman tengok nih gelap semuanya kan ini lagi mati lampu nih yuk kita mau nyemprang dulu nih ke Alfamat kita mau cari makanan dulu ini tokonya lagi mati lampu nih temen-temen gensetnya nggak hidup belum dihidupin sama mereka mungkin ya ya jadi kita gelap-gelapan ginilah yang cari apanya cari makanannya sekarang kita menuju ke mobil kita mau lanjut lagi nih ayo let's go kita pergi aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam nih kita tidur sini aja nih temen-temen di dekat SDBU perbatasan Sumbar Riau ya nih anak-anak udah tidur nih karena tadi udah ngantuk juga deh duluan kan si kakak sama adik udah tidur duluan dia inilah ruangan kamar kita ya ruangan mobil jadi kita ini tidur bakalan tidur disini nanti malam nih ya ini kita tidurnya ini gak sempit ya temen-temen gak sempit karena ini karena disini adik saya itu nah disini istri saya nah disini baru saya nih tidurnya jadi kita disini gak sempit tidurnya memang tuh space ruang mobil ini memang lapang sih jauh jauh lapangnya jadi kita tidurnya disini di mobil ini gimana ya nyaman-nyaman aja sih gak ada sempit atau gimana enak-enak aja nah itu kalau seandainya suntuk atau gimana anak-anak bisa nonton TV itu TV yang kita pakai Smart TV jadi bisa menggunakan internet terus bisa bermain game disitu saat perjalanan atau gimana ya itu TV-nya 40 inch kita buat nah ini malam nih ya kalau bagi saya yang belum ngantuk nih ya kita paling kan duduk-duduk disini aja dulu nanti kan sambil ngopi-ngopi tuh ramai tuh orang istirahat dari luar kota semua itu duduk-duduk disana nah ini mobil pada ngantri semua ini cuacanya dingin ya teman-teman ya dingin asli dingin karena sini udah memasuki kita udah masuk daerah sumbar Sumatera Barat jadi Sumatera Barat ini terkenal daerahnya dingin cuacanya apalagi nanti kita gak jauh lagi disana tuh kayak lo 9 kita mau tidur disana rencananya tadi malam ini kan cuman pemandangannya itu kalau siang eh kalau pagi cantik makanya itu kita gak mau mengelewatkan itu kan makanya udah tidur sini aja jadi kita bisa pagi baru lanjut ke tempat ke lo 9 untuk nengoknya itu cari uangnya dulu nih teman-teman kita mau beli nasi goreng dulu ada cukup ini ajalah jadi malam nih laparan nih ceritanya nih jadi kalau udah kelaparan nih gak bisa gak bisa ditahan nih walaupun mata udah ngantuk ya mau gak mau ya beli apa juga beli makanan juga nih kebetulan di depan ini ada orang jual nasi goreng teman-teman di sini nih kita bisa pesan nasi goreng ya teman-teman di dekat SPBU perbatasan sumbar yawe ini sekarang nih kita udah beli nasi goreng ya nih teman-teman ini tinggal kita makan aja lagi di mobil nih ini yang ngantri BBM kayak kelihatan lebih banyak lagi nih yuk kita makan dulu yuk ambil piring ya yuk kita makan dulu yuk yuk makan ya yuk makan ya yuk selagi bisa makan nikmatin aja lah ya kan gak nanti kata bisa makan nanti baru kemarin ada yang komen dibilangnya makanan kejang homestay makanan family family homestay itu nasi goreng kalau gak nasi goreng sate ya mau kayak mana juga lagi om karena yang kita jumpain di jalan itu cuma itu aja adanya nasi goreng sama sate ya mau gimana lagi mau gak mau ya mesti kita beli itu aja lagi daripada kita kelaparan kan ini aja kenapa nasi goreng lagi kan disini ada nasi gorengnya aja cuman yang lain gak ada selamat pagi teman-teman semua ini kita udah apa ya tadi malam kan kita tidurnya dikat SPBU perbatasan sumbar itu ya jadi karena disana tuh berisik kali pagi itu gimana rame kali kan jadi kita pindah kita cari tempat untuk apa aja kita dulu nih untuk mandi kita dulu ya jadi kita menemukan ini tempat disini ya ya adalah WC kamar mandinya disini ada musholanya juga kecil sini jadi kita mau numpang mandi dulu disini terus habis itu kita mau lanjut ke daerah sana itu itu tuh kita gak jauh lagi tuh kita menjumpai kelok 9 namanya ya jadi kita mau siap-siap dulu disini nih hah sini udaranya masih dingin banget ya teman-teman hmm bau-bau hutan itu masih kecium karena sini hutannya masih tinggi-tinggi nih oh bisa teman-teman lihat kan ayo adek sekarang kita mau mandi lagi hehehe adek hmm hmm disini cuaca paginya gimana teman-teman ya karena disini masih banyak hutan-hutan jadi aroma-aroma hutan itu masih kecium ya teman-teman ini aja ini ada pohon nangkah ini enak kali disini ya buahnya aja udah sampai ke tepi jalan nih tuh tuh buah nangkahnya jadi kalo orang mau makan nangkah nih tinggal peti aja buahnya nih nah itu mobil kita parkir disitu ya kita tuh orang lagi apa kita lagi siap-siap mau mandi dulu jadi nih eh eh kita lagi nengok-nengok apanya sekeliling kita ya di bawah itu banyak orang jualan itu ya teman-teman jualan-jualan buah jual-jual petai pokoknya hasil-hasil kebun disinilah banyak orang jualan di tepi-tepi itu jadi kita pun sambil lewat sini kita bisa belanja disitu bisa beli durian ada petai ada manggis ada ya harganya tergantung kita nawar aja ya kalo kita bisa nawar pandai nawar kita bisa dapat murah gitu ini kita mau siap-siap mandi lalu kita mau lanjutkan perjalanannya lagi ya kak bangun lagi kak eh jualan lah bang bangun dulu bangun dulu cepat kita mandi lagi tuh apa dulu apa nunggu adek lah iyalah tunggu adek mama adek dah mandi? belum iya tunggu lagi siapa nunggu? siapa? iya yuk teman-teman sekarang kita udah selesai mandinya ya sekarang kita mau berangkat lagi apa rencananya ya rencananya pagi ini kita mau sarapan terus mau ke pasar tempat 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 yang enak lah ya di sumbar nih ya jadi pagi ini kita mau ke pasar sambil sarapan dulu Karena kita ke pasar terus Kita mau cari Masakan Apa namanya Bahan makanan ini ya Bahan makanan untuk stok kita di perjalanan nanti Jadi itu perlu kita siapkan Habis itu perlu kita sarapkan Oke kita mau lanjut lagi ya teman-teman Terima kasih telah menonton